Bincang Bisnis Baik, kita kembali ke Pak Imam Pak Imam, ini bagaimana dengan sisi bisnis dari BIMBA AIUEO sendiri Pak? Jadi, perkembangan BIMBA saat ini, kalau dibilang bisnis, BIMBA itu termasuk inclusive business atau social entrepreneur, jadi bisnis yang berdampak sosial Kita menyampaikan kepada calon mitra itu bahwa di pendidikan ini, kita bukan berbisnis, kita ingin berbagi bagaimana pendidikan ini supaya tersampaikan kepada seluruh anak Indonesia, terutama anak usia dini Nah, inilah awal dari untuk membangun bisnis Kalau Anda punya passion dalam pendidikan, silakan kita kembangkan sama-sama yuk Kami punya metode, kami punya material, dan kami punya cara memberikan training secara gratis Nah, itu akhirnya dengan cara kebanyakan yang bergabung dalam bisnis ini adalah orang tua murid Orang tua murid yang merasakan sendiri manfaatnya, anaknya memiliki kemampuan yang luar biasa setelah bergabung dengan BIMBA Dalam bisnis itu, kita berikan garansi, garansi BCA 372 Apa itu? Garansi BCA 372 itu, kita memberikan garansi kepada anak usia 3 tahun 0 bulan, 72 jam di kelas, bisa baca Kami memberikan garansi seperti, kalau tidak bisa baca bagaimana Pak? Sudah 72 jam, tidak usah bayar, sampai anaknya bisa baca Oke, metode bisnis seperti apa sih yang akhirnya digunakan BIMBA AIUEO ini Pak Imam? Jadi di BIMBA itu, di-franchise kan ya, atau ada kemitraan Di dalam kemitraan ini, kita bagi menjadi beberapa tipe Kalau di Jabodetabek, Surabaya, dan Pasar, itu kami memberikan namanya unit 1 km Radius 1 km itu boleh mendirikan BIMBA, tidak boleh terlalu dekat melewati 1 km Misalnya, mau bikin lagi? Silahkan Selama dalam radius itu tidak ada BIMBA, itu silahkan Dengan membayar lisensi 22,5 juta rupiah untuk dapat membuka BIMBA Hanya lisensi, dan itu kita berikan starter kit untuk awal Itu di luar biaya harus hewa rumah, atau rumah sendiri, itu di luar Kalau biaya itu mungkin hanya pengecetan Nah, itu tidak seberapa lah untuk dekorasi rumah sendiri Jadi, cuma hanya bayar lisensi saja untuk Jabodetabek Untuk di daerah luar itu, ada namanya mitra kelurahan Jadi, 1 km, ini MK, mitra kelurahan Radiusnya kelurahan, bukannya kilometer Satu kelurahan, satu BIMBA Itu, kalau tadi 22,5 juta, yang mitra kelurahan ini hanya 12 juta Nah, jadi itu untuk masa 5 tahun lisensi Baik itu kilometer, maupun kelurahan Dengan radius masing-masing yang berbeda Dan jumlah waktunya 5 tahun kita memberikan lisensi Setelah itu, lanjut lagi Bagaimana? Bagi hasil Ada bagi hasilnya di situ Dengan membayar itu, mitra wajib melaporkan setiap bulannya perkembangan Ada berapa murid, berapa pendapatannya, SPP-nya Tidak termasuk uang pendaftaran, hanya SPP Nah, dari situ akan ada bagi hasil 5% untuk yayasan Nah, 95% buat mitra Seperti itu, Mbak Ya, apa nih yang perlu diperhatikan Bagi mitra bisnis yang ingin bergabung bersama BIMBA AIUEO Ya, yang perlu dipersiapkan ya Yang pertama, tadi selain membayar lisensi Kemudian tempat Tempat harus diajukan dulu, mau di mana Nanti tempat tersebut akan kami cek di database Kami punya data dari 2000 unit ini Titik-titiknya Kasih radius 1 km Kalau ternyata mitra yang mengajukan alamatnya Saya mau bikin di rumah saya, di daerah sini Bisa nggak? Kita cek Oh, mohon maaf Nggak bisa Walaupun punya tempat yang bagus sekalipun Seperti itu ya Kalau lolos Oh, tempat ini boleh Silakan mitra membayar booking fee Seperti itu ya Booking fee sebesar 1 juta Nanti kita pastikan survei Setelah disurvey oleh surveyor Dan dipastikan aman Maka silakan untuk melunasi Nah, 1 juta ini Tapi ternyata tidak aman Kita kembalikan uangnya Jadi tidak ada apa yang hilang di sana ya Kemudian setelah disurvey aman Maka siapkan itu SDM-nya Untuk yang mengelola di unit BIMBA tersebut Kita sebut sekolah-sekolah itu unit Di unit-unit tersebut Nanti ada SDM yang mengelola Satu kepala unit namanya Yang kedua motivator atau guru Guru kami sebut motivator Kenapa? Disini bukan belajar Memotivasi anak Supaya punya minat belajar Bukan belajar membaca Tempat lain mungkin Les baca Kami bukan les baca ya Jadi itu yang membedakan Bimbingan minat baca Dan belajar anak Itu yang membedakan BIMBA Minat baca Untuk mengaksesnya kemana Pak Imam? Ya itu bisa melihat di website kami www.bimba-iuo.com Itu website kami Di sana ada namanya kemitraan Silahkan di klik kemitraan Di sana ada pertanyaan-pertanyaan Segala informasi yang dibutuhkan Kalau memang masih kurang jelas Ada nanti kontaknya Numbernya di sana Dengan bagian kemitraan Baik, terima kasih Pak Imam Atas perbincangan kita kali ini Dan mitra bisnis Demikian perbincangan dengan Imam Sutrisno Direktur Pengembangan BIMBA AIUEO Nah jika Anda tertarik juga Untuk bergabung dengan program Bincang Bisnis ini Silahkan hubungi Pas FM Jakarta 633-9160 Atau follow Twitter kami Di Atpas FM Dan Instagram Di pasfm.jakarta Saya Mary Agustin Bincang Bisnis Terima kasih